Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menghapus Kelas pada Google Classroom baik kita sebagai siswa ataupun sebagai guru Ada perbedaan antara menghapus kelas atau keluar dari kelas Ketika kita sebagai siswa dan ketika kita sebagai guru Ketika kita sebagai siswa maka ketika kita keluar dari kelas Maka kita tidak bisa lagi memulihkan kelas yang sudah kita hapus atau keluar Tapi apabila posisi kita sebagai teacher atau guru Pada saat kelas dihapus dan belum dihapus secara permanen Maka kelas tersebut masih bisa diulihkan lagi Baik kita coba untuk masuk ke Classroom Ini ada beberapa kelas Di mana dalam kelas-kelas ini ada posisi sebagai siswa dan ada posisi sebagai guru Kita coba dulu pada saat kita dalam posisi sebagai seorang peserta didik Salah satu contoh Yang posisinya saya sebagai peserta didik Ini semua saya sebagai peserta didik Sedangkan pada bagian bawah Nah ini saya sebagai seorang guru Ada namanya Kennedy Lutfi Dan ada beberapa kelas yang lain Baik saya contohkan bagaimana cara menghapus ketika kita posisi sebagai siswa Saya akan mencoba menghapus kelas ini Dengan posisi sebagai siswa atau peserta didik Sekaranya adalah Dengan mengklik titik 3 yang ada di sudut kanan atas kelas yang ini Mari kita klik untuk melihat apa isinya Nah ketika sudah di klik Maka ada beberapa pilihan yang dipindahkan Dipindahkan ini mengubah posisi kelas Misalnya menjadi urutan yang pertama atau urutan yang berikutnya Kemudian Batalkan pendaptaran Nah ini yang untuk menghapus kelas Dan yang ketiga adalah pilihannya Laporkan penyalahgunaan Jika ada yang penyalahgunakan kelas Maka kita laporkan melalui chat rahasia Dengan menekan atau memilih laporan penyalahgunaan Baik kita coba Pindahkan terlebih dahulu Nanti kita hapus Misalnya kita pindahkan Maka kita klik pindahkan Silahkan dipindahkan mau kemana Ini banyak pilihan Tadi pilihannya adalah ini Kelas yang mau kita pindahkan tadi Kita pindahkan misalnya Ke bagian awal Maka tinggal klik bagian awal Kalau mau ke atasnya lagi Bisa kita klik Setelah atau sebelum Misal di bawah 10 MIPA ini Kita klik 10 MIPA Maka posisinya Nah ini dia Akan berpindah Sekarang yang Berikutnya Pindahkan tadi Sekarang posisinya sudah berpindah Di bawah kelas 10 MIPA Jika mau langsung ke alaman terakhir Maka kita klik saja Ke bagian akhir Itu mengenai Pindahkan Kemudian Jika kita mau menghapus Kelas ini Maka kita klik Batalkan pendaftaran Tapi perlu diingat Penghapusan ini Adalah permanen Jadi kita tidak bisa Masuk ke kelas ini lagi Kecuali Kalau Diberi Kode Oleh Guru Atau yang membuat Kelas Karena kita posisi Sebagai Siswa Untuk menghapusnya Klik Batalkan pendaftaran Kemudian Pada bagian ini Kembali kita klik Batalkan pendaftaran Kita lihat nanti Kelasnya adalah Di cloud google Classroom Kita hapus Kita batalkan pendaftaran Nah Kelas tadi Tidak ada lagi Coba kita lihat Ke bawah Di cloud google Classroom Nah Kelasnya tidak ada lagi Nah itu ketika kita Posisi Sebagai Siswa Namun ketika Kita posisi Sebagai guru Maka Kelas yang dihapus Tadi masih bisa dipulihkan Kita ambil contoh Ini Kelas Dimana Saya Sebagai Guru Saya hapus Caranya adalah Sama dengan Ketika posisi Sebagai siswa Tadi Yaitu Klik Titik Tiga Yang ada Di Sudut Kanan Atas Kelas Jadi Kelas Ini Kelasnya Sudut Kanan Atas Klik Titik Tiga Ini Sama Dengan Tadi Yang pertama Pindahkan Kemudian Salin Link Undangan Undangan Untuk Undang Siswa Bergabung Kedalam Kelas Dan Edit Ini ada Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Sehubungan Dengan Perubahan Coba kita Klik Kalau Mau Diedit Silahkan Apa Yang Mau Diedit Jika Sudah Diedit Maka Disimpan Kalau Tidak Kita Batalkan Kembali Kita Klik Titik Tiga Ini Salin Ini Adalah Menyalin Saja Nah Untuk Menghapus Kelas Ini Tadi Adalah Dengan Cara Arsip Klik Arsip Maka Kelas Ini Akan Terhapus Tetapi Tidak Permanen Masih Bisa Dipulihkan Kita Coba Hapus Klik Arsip Ketika Muncul Notifikasi Ini Kembali Klik Arsip Kelas Tadi Sudah Terhapus Kelas Sebelas Last Tadi Tidak Ada Lagi Bagaimana Cara Mengembalikan Kelas Itu Yang Tadi Terhapus Caranya Adalah Klik Titik Garis Tiga Yang Ada Di Sudut Kiri Atas Google Classroom Bukan Klasnya Bukan Tapi Pada Platform Google Classroom Klik Kemudian Kita Cari Kebawah Kebawah Turun Pada Bagian Bawah Nomor Dua Dari Bawah Yaitu Kelas Yang Di Arsip Kan Ini Kita Klik Untuk Melihat Kelas Yang Terhapus Tadi Coba Kita Klik Kelas Yang Di Arsip Kan Nah Ini Dia Kelas Yang Terhapus Tadi Yaitu 11 Teknik Kelas Untuk Memulihkannya Yaitu Dengan Mengklik Kembali Titik Tiga Yang Ada Di Sudut Kanan Atas Kelas Ini Kita Klik Titik Tiga Ini Kita Klik Ada Empat Pilihan Pindahkan Kemudian Salin Menyalin Pulihkan Dan Hapus Kalau Salin Memindahkan Artinya Letaknya Kita Atur Lagi Kalau Salin Pasti Kita Membuat Ulang Pulihkan Ini Mengembalikan Yang Terhapus Tadi Dan Hapus Ini Artinya Menghapus Secara Permanen Tidak Lada Lagi Di Kolom Kelas Yang Di Aktifkan Ini Jadi Sama Sekali Tidak Bisa Digunakan Lagi Tapi Kalau Kita Mau Memulihkan Atau Mengembalikannya Kita Klik Pulihkan Kemudian Pada Notifikasi Ini Juga Kita Klik Pulihkan Nah Kelas Sudah Dipulihkan Ini Notifikasi Atau Pernyataannya Bahwa Kelas Sudah Dipulihkan Coba Kita Lihat Lagi Kelas Yang Dipulihkan Tadi Nah Ini Dia 11 Teknik Kelas Untuk Lebih Jelas Kita Kembali Ke Kelas Room Saja Untuk Lebih Jelas Melihat Kelas Yang Dipulihkan Tadi Coba Kita Ulangi Dari Awal Dengan Mengklik Classroom Nah Ini Dia Kelas Yang Sudah Dipulihkan Tadi Demikian Cara Menghapus Dan Memulihkan Kelas Baik Sebagai Guru Maupun Kita Sebagai Peserta Didik Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh